Pemirsa pelantikan Komjen Polisi Ugroseno sebagai wakil Kapori yang baru digelar di ruang rapat utama Mabespori rupa tama pagi tadi. Ugroseno dilantik sebagai orang nomor dua di jajaran korps Bayangkara menggantikan wakil Komjen Polnanan Soekarna yang memasuki masa pensiun pada Agustus ini. Pelantikan wakil Polisi ini sekaligus merupakan upacara serat terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapori Jenderal Timur Pradopo. Sebelumnya Ugroseno menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabah Harkam di Mabespori. Posisinya sebagai Kabah Harkam ini diganti oleh Irjen Badrotin Haiti. Kapori Jenderal Timur Pradopo mengatakan pemilihan wakil Polisi dilakukan dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman. Untuk itu dengan tentu keimanan tetap wakil. Nama Komjen Pol Ugroseno mulai naik daun saat menjadi Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Sumatera Utara. Ugroseno juga merupakan lulusan terbaik kedua Akademi Polisi atau AKPOL di tahun 1978. Dan berikut adalah profil Wakapolri baru Komjen Pol Ugroseno. Komisaris Jenderal Polisi Ugroseno merupakan teman satu angkatan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan mantan Wakapolri Nanan Soekarna di Akademi Kepolisian tahun 1978. Pria kelahiran 17 Februari 1956 ini adalah lulusan terbaik nomor dua di bawah Nanan Soekarna. Ugroseno memiliki karir panjang di bidang reserse kriminal. Sebelum menyandang bintang di pundaknya, ia pernah menjadi Kapol Sekmenteng, Reserse Polda Metro Jaya, Kaset Reskrim Pol Tabes Surabaya, Kapol Res Surabaya Timur dan sejumlah posisi di Polda Metro Jaya. Nama Ugroseno semakin berkibar ketika menjadi Kapolda Sulawesi Tengah pada tahun 2005 dengan pangkat Brigadir Jenderal. Konflik di Poso sedang panas-panasnya ketika Ugroseno bertugas di sana dan ia mampu menanganinya dengan baik. Dari Sulawesi Tengah, Ugroseno ditarik ke Mabes Polri. Sejumlah posisi ia pegang sampai akhirnya menjadi kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dengan dua bintang di pundaknya. Hampir lima tahun Ugroseno di Mabes Polri sampai akhirnya dipercaya menjadi Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2010. Ugroseno menunjukkan diri sebagai pemimpin Polri yang harus diperhitungkan ketika kelompok teroris beraksi di Medan. Ia memimpin langsung perburuan teroris yang merampok Bank CIMB Niaga Medan hingga ke pelosok-pelosok. Sukses di Sumatera Utara, nama Ugroseno sempat masuk dalam Bursa Calon Kapolri untuk menggantikan Kapolri Bambang Hendar Sodanuri. Namun, fakta berkata lain. Timur Pradopo, teman satu angkatannya di Akpol yang akhirnya terpilih menjadi orang nomor satu di kepolisian. Ugroseno adalah sosok polisi yang tegas dan berani membela kebenaran tanpa ada kompromi. Enam bulan ke depan, ia akan menjadi wakap Polri sebelum memasuki masa pensiun. Tim Liputan, Metro TV Ya, dan usai headline news, pukul 19 primetime news akan kembali dengan informasi diantaranya Proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP disenyalir kuat menjadi banjakan politisi Senayan. Bagaimana reaksi Menteri Dalam Negeri? Kami akan hadirkan usai headline news. Terima kasih telah menonton!